Pembalap Ducati Francesco Bagnea berhasil memenangkan MotoGP Spanyol 2023 di sirkuit HRS pada minggu 30 April malam waktu Indonesia Barat. Bagnea mengungguli dua Red Bull KTM yakni Brad Binder dan Jack Miller yang secara berhutang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan MotoGP Spanyol sempat dihentikan refleks pada lab pertama usai terjadi kecelakaan yang melibatkan Fabio Quartararo, Miguel Oliveira dan Marco Bezesi di tikungan kedua lab pertama. Insiden itu membuat balapan harus diulang. Quartararo dapat melanjutkan balapan sementara Bezesi yang tidak terjatuh saat insiden itu dapat melanjutkan rest. Sedangkan Oliveira tidak bisa melanjutkan balapan karena cedera. Saat balapan kembali dimulai pada lab pertama, Brad Binder berhasil memimpin diikuti rekannya Jack Miller, sedangkan di tempat ketiga ditempati Francesco Bagnea. Pada lab pertama, Alex Rins mengalami kecelakaan di sektor 3 dan 4. Posisi grup terdepan masih ketat dengan jarak Binder, Miller dan Bagnea tidak terlalu jauh. Pada lab ke-17, Bezesi mengalami kecelakaan dan tidak bisa melanjutkan balapan. Sementara Bagnea berhasil merebut posisi kedua dari Miller. Di lab ke-22, Bagnea sukses menggeser Binder di posisi terdepan. Kemudian Bagnea berhasil menjaga keunggulan 0,3 detik dari Binder hingga tersisa dua lab lagi. Binder terus menempel ketat, Bagnea tetapi tidak bisa menahulinya hingga akhirnya Pejo menang MotoGP 2023 di Jerez Spanyol. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jaton. Terima kasih telah menonton!